Tricorodarmo atau Yung Yafa Yung Yafa merupakan perkumpulan kepemudaan yang didirikan oleh Satiman Wiryo Sanjoyo di Gedung Stovia pada 7 Maret 1915 dengan nama awal Tricorodarmo yang berarti tiga tujuan mulia. Perkumpulan pemuda ini didirikan karena banyak pemuda yang menganggap bahwa Budi Utomo dianggap sebagai perkumpulan elit. Pada saat didirikan, ketuanya adalah Satiman Wiryo Sanjoyo dengan Wakil Ketua Wong Senegoro, Sekretari Sutomo, dan anggotanya Musli, Mosodo, dan Abdul Rahman. Tricorodarmo bertujuan mempersatukan para pelajar pribumi, menyuburkan minat pada kesenian dan bahasa nasional, serta memajukan pengetahuan umum untuk anggotanya. Hal ini dilakukan dengan menyelenggarakan berbagai pertemuan dan kursus, mendirikan lembaga yang memberi beasiswa, menyelenggarakan berbagai pertunjukan kesenian, serta menerbitkan majalah Tricorodarmo. Tricorodarmo berubah menjadi Yong Yafa pada 12 Juni 1918 dalam kongres pertamanya yang diadakan di Solo, yang dimaksudkan untuk bisa merangkul para pemuda dari Sunda, Madura, dan Bali. Yong Sumatera Nenbon Yong Sumatera Nenbon atau JSB merupakan salah satu organisasi pemuda kedaerahan yang didirikan oleh pemuda pelajar Sumatera di Batavia atau Jakarta pada hari Minggu 9 Desember 1917. Sasaran didirikannya JSB adalah sebagai sarana untuk memperkoko hubungan antara sesama pelajar Sumatera di Jakarta. Menanamkan kesadaran bahwa mereka nantinya menjadi pemimpin dan untuk membangkitkan perhatian terhadap adat istiadat, seni, bahasa, kerajinan, pertanian, dan sejarah Sumatera. Jadi, diharapkan pemuda-pemuda Sumatera bersatu untuk memajukan daerahnya di berbagai bidang. JSB juga berusaha menghindari dominasi suku-suku tertentu dan tidak memandang perbedaan agama. Di dalam keangkotaan JSB terdapat beragam suku dan agama, misalnya, suku Minangkabau, Aceh, dan Batakaro. Bukti lainnya dapat dilihat pada saat pemilihan kepemimpinan pertama JSB di mana yang terpilih sebagai ketua bukan orang Minangkabau, walaupun jumlah suku Minangkabau sebagai anggota JSB lebih banyak dari suku-suku lain. Terpilih sebagai ketua pertama adalah Tengku Mansur, pelajar Stofia asal Asahan, Sumatera Timur. Ada pun anggota JSB dari Minangkabau yang muncul sebagai toko-toko nasionalis, antara lain Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Bahder Johan, Abu Hanifah, Jamaluddin atau Adi Negoro, dan lain-lain. Yung Ambon Mahasiswa Stofia, L. Tamailah, dan J.K. Jadu bercita-cita menyatukan para pemuda dan pelajar asal Maluku yang ada di Jawa dalam satu organisasi pemuda. Inisiatif mereka disambut baik. Lalu lahirlah Yung Ambon. Perkumpulan ini lebih merupakan perkumpulan olahraga dengan titik berat pada sepak bola. Rupa-rupanya, Yung Ambon mengalami kemunduran pada tahun-tahun terakhir, sehingga pada tanggal 1 Juni 1923 harus dihidupkan kembali dengan nama Sport and Music Frenying Yung Ambon, disingkat SVJA, tetapi terkenal hanya dengan nama Yung Ambon. Ketuanya ialah F. Lopis, Wakil Ketua L.J. Watimena, Sekretaris F.P. Sulima, dan Bendahara F.H. Hyari. Dua orang wanita duduk sebagai pembantu, yaitu Nona C. Mustamu dan Nona A. Siahaya. Setahun kemudian, timbul dua aliran dalam perkumpulan ini. Sebagian pemuda pelajar tidak puas dengan peranan Yung Ambon yang hanya bergerak dalam lapangan olahraga. Di tengah-tengah gelombang pergerakan nasional, mereka berpendapat bahwa pendidikan adalah lebih utama. Oleh karena itu, mereka mendirikan Frenying Ambonje Studente atau VAS. Karena itu, dalam tubuh Yung Ambon terdapat dua kelompok, yaitu VAS atau Yung Ambon yang dipimpin oleh Tolo Salahue, seorang mahasiswa RHS atau Reh Hohe School, dan J. L. Mena, mahasiswa Stofia Haneskundilhe Hohe School. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!